Intro Halo, Keeper Cana Seluruh Indonesia Semoga kalian sehat lalu dimanapun kalian berada Dan tetap semangat to keep ikan cana kesayangan kalian So Halo, Kembali lagi dengan saya Surya di KASUR FACEBOOKnya Di video kali ini kita akan update lagi sih Cara maru red samping Nah, yang satu di background hitam dan yang satu di background putih Nah, ini yang background hitam dan ini yang background putih Nah, kita amati perkembangannya kayak gimana Nah, untuk video terakhirnya tuh saya udah upload bulan lalu Perkembangannya segitu Nanti kalian bisa bandingkan dengan kondisi saat ini kayak gimana tuh Nah, yang mana menurut kalian lebih cocok Apakah dia di background putih Atau yang di background hitam di belakang saya nih tuh Nah, kita lihat juga mentalnya kayak gimana Cabung atau bunganya kayak gimana Mana yang lebih pecah kayak gitu Atau yang masih cabung aja kayak gitu Untuk cana maru red sampingnya sendiri ini Dari ini saya sudah keep berapa ya jadinya ya Maret Hampir 2 tahun kayak sop Dari baby 5 cm kayak gitu Nah Dan Masih sabar untuk keep dan nunggu bunganya kayak sop Nah, untuk tanknya sendiri disini sama saya keep di tank 60 cm x 30 x 30 untuk sistem filter sama saya disini menggunakan sistem under gravel dan untuk background nah disini yang saya coba bandingkan adalah backgroundnya yang satu saya pakai background hitam dan yang satunya saya pakai background putih untuk bahan backgroundnya sendiri disini saya pakai plastik plastik yang kalau di tempat saya itu biasanya dipakai untuk buat layang-layang nah yang satu plastik warna putih dan yang satunya plastik warna hitam kita update perkembangannya kayak gimana nanti untuk si Chana Maru Red Sampit sob kalau dibilang kalau dibandingkan dengan Chana Maru sendiri yang saya keep di sini sob yang yellow ya varian yellow untuk Chana Maru Red Sampit nih benar-benar perlu kesabaran ekstra kayak gitu sob untuk numbuhin bunganya kalian bisa bandingkan dengan yang di atasnya sob nah ini Chana Maru Yellow Sentarung ya sob dan yang dibawah ini Chana Maru Red Sampitnya nah untuk waktu kitnya tuh sama berbarangan dulu saya belinya tuh yang dari baby tapi untuk perbandingannya tuh dia jauh sekali untuk bunganya ya sob yang Chana Maru Red Sampit ini masih full cabung ya sob sedangkan yang Chana Maru Yellow Sentarung ini udah pecah bunga ya sob ya kita update lagi untuk sekarang kita lihat putih ikannya kita mulai dari yang background putih dulu sob nah yang sebelah ini nah ini sob kita mulai dari yang background putih kita lihat kita update untuk mental ikannya dia aktif ngikutin tangan kayak sob kita coba pakai kaca apakah dia mau flaring nah nah lumayan jarang saya pakai kaca kayak sob biasanya tuh saya pakai tangan aja nah dia lumayan respon sama kaca uh lumayan agresif untuk mental ikannya nah kita lihat lebih dekat untuk anatominya kayak gitu nah ini dia penampakan Chana Maru Red Sampitnya yang di background putih dari dekat ya sob nah oh yang untuk substrat disini saya pakai pasir malang yang merah kayaknya sob nah belakangnya tuh dia kotor sekali kalian lihat lumutnya tuh karena dia dari belakang itu kena sinar matahari sob jadinya saya biarkan dulu nanti baru kita bersihkan gitu nah biar bisa kita update untuk ikannya nah kemarin juga sempet saya isiin ketapang kalian lihat lumayan coklat untuk airnya tapi sudah mengarah ke bening ya sob air ketapangnya tuh kudar dia nah nih kita update untuk anatomia fin lumayan hitam walaupun dia kita keep di background putih ya sob nah ekornya lumayan close nah nempel sirip fin atas sama fin bawahnya sama ekor nah kalian lihat untuk cabung atau barnya barnya nih hitam tapi enggak pekat kayaknya sob dan untuk cabungnya kalian bisa lihat enggak rumuh cabungnya tuh lumayan full untuk setiap barnya sob putihnya tuh lumayan full untuk warna karena dia ya mirip sama lumut yang di belakang itu nah baru pecah 123 arah ke pecah sih tapi belum pecah untuk cabungnya masih full nah yang lumayan pekat tuh yang di bagian atasnya gitu nah kita lihat dari samping kanan nah ini dia bagian samping kanannya sob kiri ya sorry yang tadi yang kanan sekarang yang kiri nah kalian saya lihat dia respon sama tangan ya sob lumayan flaring nah untuk cabungnya kalian saya lihat full di bagian atasnya sama ke bawah tuh mulai menipis ya sob tapi full gak ya tapi enggak pecah pecah kamu nah kondisinya kayak gini nah untuk matanya dia lumayan orin kayak gitu untuk mata ikannya penampakannya nah di bagian atasnya juga seperti itu penampakan ikannya nih nah ini dia sistem filternya under gravel saya pakai sini nah ini bekas daun-daun kelakai sob saya sengaja enggak bersihin nah kalau ikannya tuh main di pasir biar enggak terlalu tergores kayak tuntuk sisik sisiknya sob penampakannya channel baru red sampai gimana mendapat kalian mengenai ikannya sob setelah terakhir tuh bulan lalu kita update untuk videonya videonya sob oh finnya lo yang hitam apakah kalian juga merasakan hal yang sama sama apa yang saya rasakan kayak sob untuk bunganya ini dia lama sekali hehehe tetap sabar untuk keep ikannya sob hu 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 lucu untuk mentalnya ini top gue nomor yang ikutin tangan main agresif Wow Wah Nah itu dia Penampakannya dari dekat tadi Gimana pendapat kalian Untuk canamaru Red Shampit yang kita keep di background putih Menggunakan plastik Ini kalian bisa lihat Dia bedanya tuh Kalau kita pakai plastik Sama sticker kalau plastik itu kalau nggak rapi itu dia kayak gitu, kayak ada nggak merata putihnya, tujuan saya itu pakai plastik untuk backgroundnya ini agar dia nggak terlalu tebal karena dari belakang ini kadang sinar matahari itu bisa masuk jadinya jendelanya saya buka, kalau udah masuk sore, jadinya matahari itu bisa sampai ke dalam tanknya, makanya tanknya itu lumayan berlumut di bagian belakang dia yang kena matahari itu di samping kanannya itu makanya saya pakai in plastik, nggak terlalu tebal kita lanjut untuk channel baru Red Sampit di background hitam yang di bawah nah, ini adalah yang background hitam untuk channel baru Red Sampitnya, kita update lagi perkembangannya, kayak gimana nanti kita bandingkan untuk yang di background sama apa namanya dengan yang di background putih untuk mental lumayan mau ngikutin tangan ikannya ini dia itu dia mental agresif lumayan nah, ini dia penampakannya di background hitam kita tes untuk kacanya kayak gimana penampakannya responnya kayak gimana wow nggak kelihatan ya wow saya respon dengan kaca dia mau gigit bayangannya dicermin dia nempel di kacanya kepalanya dia lihat pantulan dirinya sebenarnya itu kita lihat lebih dekat penampakannya warnanya kayak gimana warnanya kayak gimana dorsal atas bawahnya kayak gimana finnya warnanya pekat atau nggak barnya kayak gimana cabungnya kayak gimana kita berdekat nah ini dia penampakan dari dekat untuk channel baru Red Sampit yang di background hitam nah kalian lihat untuk bar dia hampir sama dia hitam tapi belum terlalu pekat untuk dorsal atas sama bawahnya dia lebih hitam dari yang background putih ya sirip dayungnya juga lumayan hitam ya fisik bagian atasnya kalian lihat dia hitam untuk warna nah ini untuk warnanya menurut saya sih dia lebih orin daripada yang di background putih yang kalau yang di background putih itu dia lebih pucat untuk warnanya sedangkan yang ini dia lumayan orin ya untuk penampakan warnanya kalian bisa lihat nah sedangkan untuk cabungnya kalian bisa lihat ya cabungnya itu nggak terlalu full dia nggak dari atas sampai bawah untuk cabungnya tapi kalian lihat yang di bagian atasnya punggung atasnya dia lumayan tebal nah belakangnya samping kiri sebaliknya kalian lihat nah dia lebih tebal dari yang di background putih tapi nggak full untuk cabungnya ini lebih mengarah ke pecah untuk yang background hitam sob uh kalian bisa lihat dia tebal ngeblok tebal-tebal sekali untuk cabungnya ini nah untuk mental menurut saya dia lumayan sama nggak ada perbandingan yang perbandingan itu di bagian cabungnya sekarang sama di kepala atasnya kalian lihat itu kayaknya ada cabung-cabungnya juga sedangkan yang di background putih tadi belum terlalu nampak nah itu sob background putih sama background hitam untuk canamaru red sampit nah gimana pendapat kalian mana yang menurut kalian lebih cocok kita taruh di background hitam atau di background putih untuk treatment canamaru red sampit gimana penilaian kalian untuk anatomi bar mental oh ya untuk si mat nya sih dia nggak menurut saya sih nggak simet untuk ikan tapi dia lumayan rapi untuk bar nya ikan ini dulu nggak bisa disortir karena saya keep dari 5 cm kayak gini nggak kelihatan apa-apa untuk canamaru red sampit ini saya cuma keep kita gambling dan gedenya itu penampakannya kayak tadi nah tapi untuk mental menurut saya sih dah lumayan oke nggak takut sama tangan nggak ngedok dia malah mengikuti dan lumayan flaring juga tadi pas kita tempelin kacar galak agresif nah canamaru red sampit oh ya untuk pakan sendiri disini nggak saya bedain dia sama untuk pakannya itu untuk jadwal pakannya sendiri juga sama dengan ikan-ikan yang ada disini nah untuk hari selasa sampai jumat itu full saya kasih dia maggot kering sama udang kering yang saya campur jadi satu maggot keringnya sedangkan untuk hari sabtu minggu sama senin itu dia saya kasih full menggunakan pakan hidup kalian untuk tadi proporsional badan itu dia lumayan gendut karena disini saya masih nge-push untuk pakannya nggak pernah saya puasain juga untuk ikannya ini satu pertanyaan dari saya nah bagi teman-teman yang keep canamaru red sampit yang terutama yang dari cabung dari baru tumbuh cabung berapa lama biasanya untuk tumbuh jadi kebunga ini masih progress jadi yang saya rasakan dia sangat lama sekali untuk pecah kebunganya nah bagi teman-teman yang sudah progress itu gimana jawaban kalian untuk progress ini apakah selama ini atau kalian lebih cepat berapa bulan dari cabung untuk ikan sampai jadi bunga karena disini masih sangat lama ini cabungnya sudah berapa lama ya sudah ada 6 bulanan lebih dia tumbuh cabungnya untuk sekarang dia masih seperti yang kalian lihat tadi nah mungkin sekian untuk video kalian untuk video update cara madu red sampit di background hitam dan di background putih nah penilaian kalian kalian bisa tulis di kolom komentar yang mana menurut kalian lebih cocok untuk kit di background putih atau di background hitam kita amati lagi nanti setelah beberapa mungkin kemarin yang satu bulan sekarang mungkin kedepannya untuk dua bulan kedepan kita akan update lagi semoga ikannya tetap sehat untuk pakannya masih rutin juga mental lumayan aktif kayaknya nanti saya coba akan pindahkan ikannya ke tank yang lebih besar siapa tahu di tank yang lebih besar itu dia untuk pertumbuhan bunganya itu bisa lebih cepat untuk sesikannya juga bisa cepat lebih berkembang lagi karena untuk sesnya sendiri ini masih sekitar 25-26 cm untuk kedua ikannya buktinya dia masih jauh sekali untuk ekor itu di tank yang lebarnya 30 cm semoga nanti ada rejeksi kita beli tank lagi mungkin tank itu bakal 80 x 40 x 30 untuk tinggi tapi kita cari yang lebar ke belakangnya dan panjangnya kita tambah 20 cm lagi jadi 80 harapannya itu untuk bunganya bisa lebih cepat tumbuhnya sekian dulu untuk video kali ini sebelum saya tutup sekali lagi saya berterima kasih sekali sama teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya sudah meninggalkan komentar saran dan like dan sudah subscribe thank you semoga kedepannya channel ini bisa lebih berkembang lagi mengenai update-update ikan yang saya progress di mini galeri ini sampai jumpa di video berikutnya dadah sub indo by broth3rmax